Assalamualaikum, kembali lagi dengan tayangan populer. Emang sih kita juga termasuk mamalia. Tapi kebiasaan, bercinta kita jauh berbeda dengan hewan yang ada di alam semesta ini. Gak sama seperti manusia, kedua puluh hewan dalam daftar berikut ini punya kebiasaan kawin yang bisa dibilang paling unik di dunia. Hewan apa saja yang dimaksud? 1. Cerapah Cerapah jantan akan terus menyundul kandung kemih cerapah betina sampai dia buang air kecil. Kemudian, si jantan akan mengecap dan merasakan kencing si betina untuk mengecek apakah ia sedang berovulasi atau tidak. Kalau iya, lanjut. 2. Siput pisang Pertama, penis siput pisang ini berukuran sekitar 15-20 cm. Ereksinya pun memanjang kurang lebih dengan ukuran yang sama. Posisi penis mereka muncul dari kepala mereka. Setelah berhubungan seks, keduanya saling memakan penis masing-masing. 3. Capung Capung memiliki penis berbentuk menyerupai sekop, sehingga mereka bisa menyendok sperma saingan mereka keluar. 4. Bebek Bebek betina bisa mengatur alat vital mereka menjadi, buntu, dari waktu ke waktu untuk melindungi diri supaya gak diperkosa oleh bebek lainnya. 5. Lebah Saat berhubungan intim dengan ratu lebah, anggota genital lebah jantan akan meledak di dalam sang ratu. Well, gunanya untuk mencegah lebah jantan lain mengawini sang ratu. Tapi lebah jantan itu akan langsung mati. 6. Bonobo Sebenarnya seluruh struktur sosial mereka berkisar seputar seks. Bonobo menggunakan seks untuk menyapah, menyelesaikan konflik, berdamai setelah bertengkar dan saat bertukar makanan. Mereka juga melakukan ciuman dengan lidah. Seks oral, masturbasi bersama dan kegiatan unik, penis fencing, untuk foreply. 7. Paus biru Paus biru memiliki penis sekitar 3,3 meter. Rata-rata, ia menghasilkan lebih dari 400 galon sperma ketika ejakulasi di laut. Tapi cuma 10% yang benar-benar memasuki pasangannya. 8. Cacing pipih Uniknya, bukannya sebagai tanda cinta, bagi cacing pipih seks itu justru merupakan perang. Hewan ini merupakan hermafrodite atau memiliki kelamin jantan dan wanita sekaligus. Kelamin jantan bakal berwujud seperti pedang yang mereka gunakan untuk berburu juga. Saat bersenggama, keduanya menggunakan penis mereka untuk menusuk satu sama lain. Pihak yang kalah akan mendapatkan sperma dari cacing pemenang. Sehingga dia harus menanggung nasib menjadi seorang ibu. 9. Lama Lama dilahirkan dengan sepasang gigi tambahan yang mereka gunakan untuk menggigit testis lama lain. Tujuannya, supaya bisa jadi satu-satunya pejantan yang subur dalam kelompok itu. 10. Lumba-lumba Lumba-lumba jantan memiliki dorongan seksual yang sangat tinggi dan bisa kawing kapanpun. Tapi kasihan banget nih para lumba-lumba betina. Soalnya ikan pesut jantan mengalami ejakulasi hanya dalam 12 detik. 11. Babi Orgasme babi berlangsung hingga 30 menit. Terlama di antara semua mamalia. 12. Singa Dalam sehari, singa jantan bisa melakukan hubungan seks hingga 50 kali. 13. Gajah Gajah jantan kadang-kadang menggunakan penis mereka sebagai kaki kelima. Pokoknya kamu jangan salah-salaman dia. 14. Kiena Kiena betina disebut lebih besar dan kuat dibandingkan jantan dan tentunya lebih agresif. Nah, si betina ini punya sudopenis. Yaitu klitoris besar yang bisa ereksi kapanpun mereka mau. Untuk kawin, si jantan harus memasukkan penisnya ke bagian itu. Emang susah, tapi lebih susah lagi untuk si betina yang harus melahirkan melalui penis. 15. Pinguin Pasangan pinguin tinggal berjauhan satu sama lain dan bertemu sekali setahun sekitar bulan Maret akhir. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 112 km untuk mencapai lokasi perkawinan mereka. Proses perkawinan terjadi selama 2 hingga 3 menit dengan posisi keduanya menghadap ke bawah di salju. 16. Ikan badut Ternyata jenis ikan Nemo itu bisa mengubah jenis kelamin. Mereka punya hirarki yang ketat berdasarkan ukuran, betina yang terbesar. Berikutnya jantan dan terakhir pejantan yang tidak kawin. Jika ikan betina mati, yang jantan akan mengubah jenis kelaminnya dan menjadi betina. 17. Panda Penjaga kebun binatang paling frustrasi ngurusin hewan satu ini. Soalnya mereka sangat tidak tertarik untuk berhubungan seks. Meski panda jantan dan betina telah dikurung dalam ruangan yang sama. Mereka jarang melanjutkan ke tahap lebih jauh. Jadi, para penjaga perlu menunjukkan film porno panda supaya mereka terangsang. 18. Landak Landak betina hanya tertarik melakukan seks sekitar 8-12 jam dalam setahun. Untuk menarik landak betina, para pejantan menyiramkan urin dari jarak 1,8 meter dan membasahi seluruh tubuh si betina. Jika sang betina tidak tertarik, ia akan berteriak. Namun jika tertarik, ia akan mengekspos bagian privatnya dan bersenggama dari belakang. Tapi si betina susah dipuaskan. Dia bakal memaksa sang jantan untuk berhubungan sampai lelah. Kalau si jantan terlalu cepat capek, dia bakal mencari pasangan lain. 19. Penyu Galapago Penyu ini menjalani waktu pubertas selama 40 tahun. 20. Gorilla Gorilla yang besar memiliki berat mencapai 181 kg. Namun, penisnya sangat kecil bahkan cuma sekitar 3,8 cm. Itulah tadi beberapa hewan dengan kebiasaan kawin yang paling unik di dunia. Yang mana yang paling membuatmu terkejut? Adakah hewan yang belum disebutkan di sini? Diskusi di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatulloh.